Rahasya istana terlarang jelit 24. Tampak sepasang metal yok hao bersinar tajam, dia melirik sekejap ke arah siau ling kemudian secara tiba-tiba menjerit lengking dan melepaskan cekalannya. Setelah berkelana selama ini di dalam dunia kangou, pengalaman yang dimiliki siau ling tidak seperti dahulu lagi, dalam hati dia segera berpikir, kendati tenaga kuakang yang kusalurkan tidak terlampau berat tetapi kalau dia tak mengerti akan ilmu silat, serangan ini pasti akan membuat wajahnya berubah jadi pucat pasi, darah panas dalam rongga dadanya bergolak kencang. Maka bisa menjerit semacam itu lagi pula saluran hawa kuakangku menyerang tubuhnya dengan sangat cepat. Jelas perempuan ini sama sekali tidak menderita luka oleh seranganku tadi namun sengaja dia lepaskan sumpit dan berpura-pura kaget. Jeritannya jelas ada maksud memberi tanda kepada komplotannya. Karena berpikir begitu, dia lantas menjengek dengan suara dingin, nona, pandai benar kau berlagak, dan bagus sekali perbuatanmu kongcu serulio kao sambil berpaling ke arah ceng yap chen. Kenapa kacungmu ini begitu tak sopan? Ceng yap chen tertawa hambar. Apakah dia telah melukai diri nona? Sekalipun aku yang rendah tidak sampai terluka, tetapi hatiku dibikin amat terperanjat. Ia tak pernah bersentuhan dengan jari tangan nona, kulit tubuh pun tak pernah bersenggolan, dari mana ia bisa mengejutkan hati nona? Sepasang biji mata liok hao yang tajam menatap wajah ceng yap chen dalam-dalam, kemudian balik tanyanya, benarkah kongcu tidak menyaksikan kejadian barusan? Aku tidak melihatnya. Perlahan-lahan liok hao bangkit berdiri serunya, kendati aku yang rendah berkecil mpungan di dalam pekerjaan seperti ini. Tetapi sejak kecil aku sering membaca buku pelajaran mengenai kesusah seterawan, lagi pula perbuatanku memakai adat kesopanan kongcu menaruh perhatian kepadaku. Hal ini merupakan suatu kebanggaan dari aku yang rendah, sekalipun kongcu yang pandang rendah diriku, itu pun tak mengapa. Tetapi kongcu telah membiarkan seorang kacung kecil berkesiap begitu tak tahu adat kepada aku yang rendah, hal ini sungguh keterlaluan sekali. Adiku, cepat duduklah buru-buru Pek Buwe menarik liok hao agar duduk kembali. Jan Siang Kong adalah orang yang ramah dan agung, sudah tentu dia punya asal-usul yang besar, kenapa adik boleh bersikap begitu tak tahu sopan di hadapan Siang Kong? Meminjam kesempatan itulah liok hao melepaskan diri dari rasa malu, dan perlahan-lahan duduk kembali ke kursinya. Setelah itu Pek Buwe baru berpaling lagi ke arah Ceng Yap Chin dan berkata, harap kongcu jangan marah, tabiat dari adiku ini selamanya memang begitu. A-A-A-I, oleh sebab itu entah sudah membuat salah terhadap beberapa banyak tetamu, ada petpatah yang mengatakan orang besar tidak akan menyalahkan orang kecil. Kongcu adalah berasal dari keluarga Ningrat, tentunya tidak akan marah terhadap kami kaum pelacur bukan aku yang rendah hormati secawan arak untukmu. Dia angkat cawan dan keringkan isinya hingga habis. Bagus sekali pikir Xiao Ling di hati. Putar kesana putar kemari mereka selalu berusaha mencari kesempatan untuk meloloh dia dia minum arak atau makan sayur. Rupanya dalam arak dan sayur ini benar-benar ada yang tidak beres. Ceng Yap Chin angkat cawan menunjukkan gerakan merandek hendak ikut meneguk, namun sebelum arak menempel bibir ia sudah letakkan kembali cawan itu ke atas meja. Pek Bua pun tidak memaksa lebih lanjut, ia berpaling ke arah Xiao Ling dan ujarnya, Xiao Kuan Kia, ini hari adik Liu Kao datang kemari adalah atas undangan dari siang kong kalian, di dalam peraturan kami maka orang lain tak boleh mengganggunya asal dalam ini siang kong kalian tidak membawanya pergi tidur. Maka Xiao Kuan Kia ada kegembiraan datanglah lagi besok malam, undanglah adik Liu Kao Aku ini. Maka saat itu meski Xiao Kuan Kia akan mengapakan dirinya, dia tidak akan marah. Xiao Ling bungkam dalam seribu bahasa. Sepasang pipinya terasa panas dan jengah, seandainya ia tidak mengenakan topeng di wajahnya niscaya semua orang akan melihat pipinya yang telah berubah jadi semu merah itu. Seng Pak yang sudah berpengalaman dalam hal rayuan kaum pelacur, takut kalau Cheng Yap Chen serta Xiao Ling terpikat oleh kedua orang gadis itu, ia segera maju menghampiri sambil berkata, Xiao Kuan Kia ini walaupun hanya seorang kacung dari Kong Chu kami tapi sejak kecil kedua orang itu main bersama, sehingga hubungan mereka boleh dibilang erat sekali. Suya, ucapanmu ini rada keliru tukaspek, buwe sambil geleng kepala. Bagian mana yang keliru? Kalau menurut pandanganku aku yang rendah, usia Kong Chu paling sedikit ada 23-4 tahunan, Sedang Xiao Kuan Kia ini kendati mempunyai potongan badan yang hampir mirip Kong Chu tetapi wajahnya yang masih kekanak-kanakan menunjukkan kalau umurnya paling banter baru 5-16 tahunan, usia mereka berdua terpaut 8-9 tahun, mana mungkin mereka dibesarkan bersama? Sungguh lihai budak ini pikir sengpet, namun ia tetap tersenyum dan menjawab, Nona, kau tidak tahu, kacung dari Kong Chu kami ini selamanya paling tidak suka memikirkan hal yang bukan-bukan, Oleh sebab itu walaupun telah berusia 20 tahun tetapi wajahnya masih kelihatan seperti kekanak-kanakan. Mendadak dari luar kamar berkumandang datang suara seruan, Pek Bwee, Liu Kao, terima tamu. Pek Bwee serta Liu Kao segera bangun berdiri, katanya, Kong Chu, harap tunggu sebentar, setelah aku yang rendah terima tamu seger akan balik kemari lagi. Cheng Yap Chin belum pernah memasuki rumah pelacuran, melihat kedua orang ia bangun hendak berlalu, dia tak tahu apa yang harus dilakukan. Seng Pat segera lintangkan badannya menghadang jalan pergi mereka, serunya, Nona berdua akan pergi kemana? Kami hendak menerima tamu sebentar. HMM, selama berada di ibu kota Kong Chu kami sudah berjumpa dengan pelbagai pelacur kenamaan, tetapi selamanya kami larang mereka untuk pergi menjumpai tetamu lain, berapa sih harga kalian berdua bukalah harga dan kami akan mengepoalnya semalam suntuk, peraturan dari gedung kami memang begini, sekalipun Kong Chu kalian mempunyai banyak emas, kami berdua pun tidak berani terlalu kemaruk sebab kami tak berani melanggar peraturan. Tahukah kalian siapakah Kong Chu kami? Tidak tahu. Dia adalah Jie Kong Chu dari Jantai Jin pembesar tinggi daerah Kanglem. HMM, siapapun mengenal dirinya. Liu Kao tertawa hambar. Sekalipun putra raja yang datang sendiri pun, kami tak dapat melanggar peraturan. Seng Pat tertawa dingin. Malam ini, kalian berdua jangan harap bisa berlalu dari sini, ia menoleh ke arah Tukiu dan perintahnya, undang masuk pelayan itu. Tukiu mengiakan dan segera keluar dari ruangan dengan langkah lebar, sesaat kemudian dia telah masuk kembali mengiringi seorang lelaki berbaju hijau bertopi kecil. Seng Pat memandang sekejap wajah lelaki itu, kemudian tegurnya, Apakah kau yang bertugas malam? Sedikit pun tidak salah, ada pesan apa. Berapapun harga dari kedua orang nona ini, Kong Chu kami suruh ambil keputusan untuk pemborongnya. Mereka tak usah menjumpai tetamu lain lagi. Pelayan berbaju hijau itu melirik sekejap wajah Pek, Bwe, serta Liu Kao. Kemudian dengan wajah serba salah termenung sejenak. Akhirnya dia berkata, Kedua orang nona ini adalah nona yang paling top di dalam gedung Semkeng Suyit kami ini. Langganan mereka kebanyakan adalah kaum bangsawan serta kaum ningrat daerah sekitar sini, saking banyaknya tamu yang harus mereka layani sehingga mereka berdua terpaksa harus digilir. Bila mana Kong Chu hendak memborong mereka berdua, hamba takut kalau malam ini gedung Semkeng Suyit bakal terjadi kegaduhan. Bangsawan serta kaum ningrat di sebuah kota kecil macam Oha Chu masih belum terhitung seberapa. Setelah Kong Chu kami tertarik pada kedua orang nona ini, bagaimanapun juga mereka harus tetap tinggi di sini. Begini saja akhirnya pelayan itu berkata sambil tertawa paksa. Hamba akan membawa kedua orang nona ini pergi menemui para tetamu lebih dulu, setengah jam kemudian kami pasti akan menghantarkan kembali mereka berdua. Orang ini bicaranya tak tahu adat seru ceng lepcin ketus. Dia ada maksud melenyapkan kegembiraanku, kasih hadiah tempelengan satu kali Tukyo mengiakan, dia segera maju mengirim satu babatan. Melihat datangnya babatan, buru-buru pelayan itu berkelit ke samping. Tapi serangan dari Tukyo cepat laksana sambaran kilat, baru saja orang itu berhasil menghindarkan diri dari ancaman tangan kiri tiba dua telapak kanan Tukyo telah menyusul tiba. Bok dengan telak serangan tadi bersarang di atas pipinya. Berat sekali gaplokan tersebut, tubuh pelayan itu segera mundur sempoyongan dan hampir saja roboh ke atas tanah. Merasakan dirinya digaplok pelayan itu naik pitam, hardiknya dengan suara keras, eeei, kenapakah sembarangan memugung lorang? HMM kalau kau berani menggusarkan hati Kongcu kami lagi, hati-hati ku tebas betok kepalamu. Sambil meliu-liu ke antinggangnya yang ramping, dengan cepat pek, buwe maju menghampiri Tukyo, pujinya, ehm, cepat benar seranganmu. Melihat pihak mereka sudah turun tangan dan suatu pertempuran mungkin bakal berlangsung, Sengpet ambil tindakan kilat dari gerakan menghindar diri pelayan. Tadi ia telah menyadar, bahwa pihak lawan bukan manusia sembarangan, maka laksana kilat badannya menghadang jalan keluar ruangan tersebut. Sengpet yang telah memotong jalan pergi pek, buwe, seraya berkata, Nona, harapkah segera kembali ke tempat dudukmu. Pek, buwe menghela nafas panjang. Sekalipun putra raja yang melanggar hukum, dosanya sama berat dengan rakyat jelata, serangan dari orang itu apakah tidak merasa rada keterlaluan. Menggunakan kesempatan dikala pek, buwe mengajak Sengpet bercakap-cakap itulah, diam-diam pelayan itu mengatur pernapasan. Kedua orang budak ini sombong dan binal bisik siauling lirih. Kalau tidak kita beri sedikit pelajaran, mungkin sulit untuk menundukannya. Cheng Yap Shin mengangguk, mendadak ia bangun berdiri. Tangan kanannya segera diayunkan mencengkeram urat nadi pek, buwe, bentaknya dengan nada gusar, budak busuk, kau berani kurang ajar. Menyaksikan datangnya serangan orang amat dasyat, pek, buwe tidak berani berlagak pilon, cepat badannya mengigus ke samping. Kenapa ia berseru? Oh oh, kiranya Nona pun memiliki gerakan tubuh yang demikian cepatnya, tidak aneh kalau kau jadi binal dan tak mau tunduk. Sembari berbicara tangannya bergerak cepat, dalam sekejap metu ia telah melancarkan tiga buah serangan berantai. Ketiga buah serangan itu rata-rata merupakan jurus sakti dari ilmu Bian Chiang, bagi busu biasa untuk menghindari salah satu jurus serangan itu pun susah tapi dengan gampang pek, buwe berhasil menghindarkan diri dari ancaman. Suatu gerakan yang sangat indah puji Seng Pet, tangan kanannya bergerak mencengkeram lengan gadis itu. Pek, buwe doyongkan badannya ke muka lalu laksana kilat berputar, dengan suatu gerakan yang manis kembali dia berhasil menghindarkan diri. Nona, rupanya ilmu silatmu luar biasa sekali seru Seng Pet dengan alis berkerut. Sepasang telapatnya segera bekerja cepat melancarkan empat buah serangan dengan ilmu Kiena Chiang. Pek, buwe bukan manusia sembarangan kembali ia berhasil meloloskan diri dari keempat buah ancaman tersebut. Selama menghindarkan diri dari ancaman Ceng Yap Cien serta Seng Pet, gadis itu sama sekali tidak melancarkan sebuah serangan balasampun. Sia Weling yang menyaksikan kehebatan orang diam-diam jadi terperanjat, pikirnya, andai kata Dayang ini adalah anggota perkampungan Pek Hoa San Cung ilmu silat yang mereka miliki jelas jauh di atas Kiem Lan serta Giyok Lan. Entah apakah mereka? Pek, buwe sendiri meskipun secara beruntun berhasil meloloskan diri dari serangan berantai Ceng Yap Cien serta Seng Pet, namun dalam hati dia pun sadar bahwa ia telah bertemu dengan seorang jago lihai. Sehabis mengelak dari serangan Seng Pet segera tegurnya dengan suara perlahan, sebenarnya siapakah kalian orang-orang dari kalangan pemerintahan tak mungkin terdapat manusia-manusia lihai macam kalian. Gerakan tubuh nona sendiri walaupun sakti dan lihai namun pengetahuanmu mengenai dunia persilatan masih kurang. Pek, buwe tertawa dingin. Kita masing-masing pihak telah saling memahami keadaan lawannya, aku rasa kamu pun tak usah merahasiakan asal-usul kalian lagi. Dengan kepandayan silat yang nona miliki rasanya kalian berdua pun bukan lontep penghuni sarang pelacuran, dapatkah kau sebutkan asal-usul kamu berdua mengikuti garis pakaian yang ia kenakan? Pek, buwe guratkan jari tangannya ke bawah seolah-olah dibabat dengan golok jubah luar yang ia kenakan mendadak terbelah rata sekali, diikuti badannya bergetar pakaian luar itu rontok ke atas tanah hingga tinggal seperangkat pakaian ringkas yang ketat. Bersamaan itu pula tangan kirinya menyentil, gaun rontok ke bawah tinggal celana merah yang membungkus tubuh. Dalam pada itu Seng Pai telah menghadang di depan pintu. Ceng Lepcin berdiri di depan meja perjamuan sedangkan Xiaoling tetap berdiri di belakang jago muda dari Butong Pei. Liu Kao tetap memakai jubah luar serta gaun panjang, dengan tenang ia duduk di kursinya tanpa berkutik. Pek, buwe dengan seperangkat pakaian ringkas di tengah-tengah antara Seng Pai serta Ceng Lepcin. Pada pinggangnya terikat sebuah angkin putih, pada sisi angkin tersoran empat bilah pisau belati yang tajam. Biji matanya yang jelip perlahan-lahan menyaru sekejap ke arah Seng Pai serta Ceng Lepcin. Kemudian ujarnya, kalian telah terperangkap di dalam suatu daerah yang ketat dengan penjagaan, alangkah baiknya kalau sekarang juga mengaku terus terang asal usul kamu sekalian, kalau kalian tetap membangkang. HMM kalau menolak arak kehormatan terpaksa akan kusuguhkan arak hukuman. Besar benarlah Gak Nona, entah apakah kedudukanmu dalam perkampungan Pek Hoa San Cung Tegur Seng Pai. Pek, buwe erada tertegun, kemudian serunya, ooo, rupanya cuy sekalian telah menyelidiki dengan jelas asal usul kami. Apa Nona anggap gedung Seng Keng Su Yit benar-benar amat rahasia letaknya hingga sukar diketahui orang? Pek, buwe tidak menyahut, ia berpaling ke arah Liok Hoa dan berkata, adik Liok Hoa rupanya beberapa orang ini telah menyusup kemari dengan jalan menyaru, walaupun wajah mereka yang sebenarnya dapat dirahasiakan, tetapi mereka semua merupakan jago-jago bulim kelas 1. Cici rasa tenagaku seorang masih sulit untuk menghadapi mereka bagaimana kalau Moai Moai terpaksa harus kuminta pertolongannya untuk membantu? Liok Hoa tertawa hambar, perlahan-lahan ia lepaskan jubah serta gaunnya hingga kelihatan pakaian ringkasnya yang berwarna hijau dengan ikat pinggang putih serta empat pisau belati yang tajam seperti halnya dan danan pek, W.E. Sengpet menyapu sekejap wajah kedua orang itu, menyaksikan letak senjata mereka segera ujarnya, ilmu silat kedua orang dayang ini berasal dari satu aliran, asal kita berhasil menemukan titik kelemahan dari salah satu di antara mereka, rasanya tidak perlu sulit untuk membereskan kedua orang itu. H.E. M.E. M., jangan sombong dulu, kalau mau omong besar, jajal dahulu kepandayan kami seru Liok Hoa, sepasang tangannya diangkat dan tahu-tahu masing-masing tangan sudah mencekal sebilah pisau belati. Setelah Liok Hoa menjerit tadi, kemudian pelayan ini kami tahan di sini mungkin pihak lawan sudah mendapat kabar dan bersiap sedia pikir siau ling. Jangan-jangan suasana tenang pada saat ini merupakan saat bagi mereka untuk melakukan persiapan. Terdengar Seng P.E. telah menyahut, baiklah, biar aku yang coba menjajal kepandayan sakti Nona dalam permainan empat bilah pisau belati. Tak usah merepotkan dirimu, sela siau ling sambil memutar ke hadapan si S.E. Poa Mas. Kemudian ia berpaling ke arah Liok Hoa dan berkata, Bukankah Nona menaruh rasa dendam terhadap diri Cai Haina saat inilah kesempatan paling baik bagimu untuk menuntut balas atas sakit hati itu? Heeh, heeh, rupanya kau sudah bosan hidup jengek Liok Hoa sambil tertawa. Sepasang telapaknya tiba-tiba bergerak, dua jalur cahaya tajam segera berkelebat menusuk tubuh siau ling. Di bawah sorot cahaya lampu, tampaklah dua bilah pisau belati itu dengan menciptakan selapis cahaya yang sangat tajam mengancam beberapa buah jalan darah penting di depan dada si anak muda itu. Di sebelah sini dia melancarkan serangan di pihak lain Ceng Yap Ceng serta Seng Pet merasa terkesiap, pikir mereka, sungguh cepat gerakan tubuh dayang ini, jurus serangan yang digunakan pun lihai dan sangat ampuh, pikiran ini seketika melenyapkan perasaan memandang rendah pihak lawan. Siauling mengempos tenaga, dengan kaki tanpa menekuk ia mundur satu langkah ke belakang, dengan manis dan sedikit menyerempet bahaya pemuda itu meloloskan diri dari ancaman. Hei, sebenarnya siapakah kau dan apa kedudukanmu Tegur Liok H.O.O. dengan nada melengak? Aku cuma seorang kacung. H.M.M., kepandayan silat yang kau miliki rupanya tidak berada di bawah kepandayan Kongcuk kalian. Terima kasih atas pujianmu sementara dalam hati pikirnya, kepandayan silat yang dimiliki kedua orang budak ini betul-betul tidak lemah, kalau tidak cepat-cepat ku taklukan mereka hingga musuh tangguh keburu datang, Wah kita bisa berabeh. Dalam pada itu pelayan berbaju hijau terluka tadi mendadak meloncat bangun dan langsung menubruk ke arah Sengpet. Cahaya tajam berkelebat lewat, tahu-tahu sebilah pisau belati telah mengancam tiba. Sengpet mendengar dingin, dengan tangan kiri menotok jalan darah kepada pergelangan kanan orang itu, tangan kanannya mengirim satu pukulan mematikan ke arah dada lawan. Serangan itu datang cepat dan dasyat bahkan memiliki pertahanan yang ketat. Terdengar jeritan ngeri yang menyayatkan hati menggema di seluruh angkasa pelayan itu mundur dua langkah ke belakang dan roboh terjengkang ke atas tanah, darah segar munkrat keluar dari mulutnya. Sesudah berkelejit sebentar akhirnya orang itu mati seketika itu juga. Rupanya Sengpet masih teringat akan dendamnya karena dibacok kemarin malam, maka serangan yang dilancarkan saat ini bukan saja cepat dan dasyat bahkan telengas dan keji. Selesai membinasakan pelayan itu, tangannya segera berputar merampas pisau belati yang ada di tangannya. Pek Buwe terperanjat tak kalah menyaksikan Sengpet berhasil membinasakan orang itu dalam sekali hantaman, segera pikirnya, beberapa orang ini benar-benar merupakan jagoan kelas wahid, rupanya tidak gampang untuk membereskan mereka. Menyaksikan kematian dari orang itu, baik liok hao namun Pek Buwe tetap tenang dan serius, sedikit pun tidak terlihat rasa kaget atau tercengang atau sedih. Meminjam kesempatan dikala kedua orang gadis tadi sedang memperhatikan jenazah pelayan itulah, diam-diam Syauling mengenakan sarung tangan kulit naganya. Cheng Lepchen memandang sekejap jenazah pelayan itu, lalu ujarnya dengan suara dingin, kalau Nona berdua tak mau buru-buru bertobat, pelayan ini adalah contoh yang paling tepat bagi kalian berdua. HMM belum tentu jawab Pek Buwe ketus. Tiba-tiba ia loncat ke atas, telapak kiri dan kanan masing-masing dengan mencekal sebilah pisau belati bergerak menerjang sengpet. Di saat Pek Buwe melancarkan tubrukan, liok hao pun ikut meloncat ke depan menubruk Syauling, pisau belati di tangan kanannya segera berkelebat menusuk dadanya. Dalam hati Syauling sudah ada perhitungan, menyaksikan datangnya babatan maut, dengan cepat dia ayun tangan kanannya mencengkeram belati tersebut. HMM pisau belatiku ini tajamnya luar biasa pikir liok hao di dalam hati. Sekalipun kau telah melatih ilmu pukulan tiatsah ciang, sama juga akan terluka oleh pisau belati ini. Karena berpikir demikian sengaja dia perlambat gerakan pisaunya dan membiarkan Syauling menangkap senjata tersebut, kemudian nam dia mengerahkan tenaga dan berputar ke kiri kanan. Dalam pikirannya asal ia putar pisau belati itu, niscaya kelima jari Syauling akan terbabat putus dan mengucurkan darah segar, siapa tahu peristiwa yang kemudian berlangsung jauh ada di luar dugaan orang, bukan saja telapak lawan sama sekali tidak terluka, sebaliknya pisau belati sendiri malah tak berkutik sama sekali seolah-olah dijepit oleh sebuah jepitan besi yang kuat. Diam-diam liok hao salurkan tenaganya makin besar dan berputar semakin kencang, namun sia-sia belaka usaha tersebut sebab pisau belatinya tetap gagal ditarik kembali. Sekarang dia baru sadar bahwasannya ia telah berjumpa dengan musuh tangguh yang belum pernah dijumpainya selama hidup. Hatinya terasa amat terperanjat, tangan kiri diayun dan segera menghantam pergelangan kanan Syauling. Budak ini benar-benar amat keji pikir si anak muda itu dalam hati. Aku harus memberi sedikit pelajaran kepadanya. Hawa murninya segera disalurkan keluar, tiba-tiba ia tarik telapaknya ke muka dan merampas pisau belati dari tangan dayang itu. Dalam pada itu telapak kiri liok hao kebetulan sedang membabat ke bawah. Look dengan telak bersarang di lengan kanan sendiri. Begitu tepat Syauling menggunakan tenaganya sehingga tatkala telapak liok hao membabat ke bawah tiba-tiba pisau belatinya menyongsong ke atas, angin pukulan yang dasyat tak mungkin ditarik kembali, tak ampun lagi senjata telah makan cuan dan bersarang di tubuh sendiri. Walaupun begitu ilmu silat yang dimiliki ternyata tidak lemah, pada detik terakhir yang sangat berbahaya ia tahan angin pukulan sehingga kendati seng telapak bersarang di atas lengan kanan sendiri namun tidak sampai menimbulkan luka. Cepat Syauling tarik kembali tangan kirinya kemudian laksana kilat mencengkeram persendiran sikut kiri liok hao tangannya disendat dan gadis itu tiba-tiba merasakan tulangnya amat sakit seperti retak. Seluruh tenaganya lenyap dan ia tak sanggup melancarkan serangan balasan lagi. Setelah berhasil si anak muda itu baru berpaling ke arah kalangan lain. Tampaklah Pek Buwe serta Seng Pat sedang melangsungkan suatu pertempuran yang amat seru, dua bilah pisau belati Pek Buwe menyambar ke sana kemari dengan jurus-jurus yang cepat dan kilat, semua serangannya mengancam jalan darah penting di tubuh lawan. Sebaliknya Seng Pat membalas dengan serunya pula. Walaupun Seng Pat membalas dengan serangan yang aneh namun Pek Buwe cukup cekatan dan cerdik, saudara angkat dari Siauling ini tidak berhasil juga mencengkeram pergelangan lawan yang selalu diincarnya itu, namun sebaliknya serangan-serangan maut dari Pek Buwe pun tak bisa mengapa-apakan diri Seng Pat pula. Menjumpai situasi pertarungan itu, Siauling segera berpikir, sepuluh gebrakan lagi Seng Pat pasti akan berhasil menguasai keadaan dan dua puluh gebrakan lagi ia dapat merampas pepisau belatu di tangan Pek Buwe, tapi situasi pada saat ini amat kritis, mengulur waktu bukan saja tidak menguntungkan bahkan akan merepotkan, biarlah secara diam-diam ku bantu diri Seng Pat. Diam-diam ia salurkan hawa murninya dan segera melancarkan sebuah totokan dengan ilmu Siuwe Loosinci. Pek Buwe merasakan jalan darah di kaki kanannya tiba-tiba terhantam oleh sejelur hawa serangan yang tak berwujud dan bersuara, seketika itu juga sekujur badannya jadi kaku. Dengan lenyapnya tenaga perlawanan Pek Buwe maka ketika serangan Seng Pat meluncur tiba, dengan gampangnya ia berhasil merampas senjata gadis itu. Dengan pengalamannya yang luas, begitu senjata lawan berhasil dirampas ia lantas menyadari bahwasannya Seng Pat mungkin telah membantu dirinya secara diam-diam. Pek Buwe sendiri merasakan serangan yang mengena di kakinya sangat berat hingga sama sekali tak ada tenaga perlawanan, ia biarkan dirinya ditotok oleh Seng Pat sementara matanya berpaling ke arah Seng Pat. Serta Ceng Yap Ceng sambil bertanya, siapa di antara kalian yang telah membokong diriku? Cai He, kenapa sih sahut Siauling sambil tertawa hambar? Ilmu silat apa yang kau gunakan? Jembok Hang tahu kalau aku pernah belajar ilmu Siawe Loosinci dari Liu Sian Chu pikir si anak muda itu. Aku tak boleh memberitahukannya kepada budak ini. Maka segera sahutnya, kepandayan satu jari yang aku gunakan. Pek Buwe tiap bertanya lagi, ia berpaling ke arah Liu Khao dan bertanya, adikku, parahkah luka yang kau derita? Dasar watak Liu Khao memang keras kepala, meskipun persendian tangannya yang terlepas terasa amat sakit hingga merasuk ke tulang namun ia tetap membungkam dalam seribu bahasa. Menanti Pek Buwe bertanya, ia baru geleng kepala dan menyahut, Siaw Moai sama sekali tidak terluka cuma saja persendianku tercengkeram sehingga sukar untuk berkutik. Tiba-tiba Seng Pet mengambil pisau belati itu dan digerak-gerakan di atas wajah Pek Buwe, ancamannya, Nona, bila aku masih menyayangi selembar wajahmu yang cantik jelita ini. Jawablah semua pertanyaan yang Chai Hai ajukan. Apa yang kau ingin tanyakan? Apakah kalian berasal dari perkampungan Pek Hoa San Chung? Tidak salah. Sekarang Jen Bok Hang berada di mana? Jejak Jen Toa Chung Chu amat misterius dan sukar diikuti, dari mana kami bisa tahu di manakah sekarang dia berada mungkin saja secara tiba-tiba dia bisa muncul dalam ruang ini. Setelah mendesak sejenak ujarnya kembali, kalian menyusup kemari dengan jalan menyaru, aku duga kamu pasti datang dengan membawa maksud-maksud tertentu. Apa tujuan kalian? Meskipun di luar ia tetap tegang dan seolah-olah-olah wajahnya dirusak namun sebenarnya dalam hati gadis itu merasa amat takut. Meskipun di luar ia berlagak ketus dan dingin, seakan-akan merasa tidak sayang kendati wajahnya mau disayat-sayat, namun dalam kenyataan hati kecilnya merasa cemas dan takut. Kembali sengpet berkata sambil tertawa hambar, nona manis, andai kata wajahnya yang begini cantik jelita bagaikan bidadari sampai teriris oleh senjata caihe hingga tersayat dan jadi jelek. Oh oh, sungguh suatu kejadian yang patut disayangkan. Menurut anggapanmu pada malam ini apakah kalian masih punya kesempatan untuk meninggalkan gedung semkeng suyit ini jengek pek bwe sambil tersenyum. Justru aku sedang bertanya kepada nona. Belum habis ia berkata, mendadak dari luar ruangan berkumandang datang suara bentakan gusar. Terimalah sebuah pukulan lagi. Ucapan itu membawa nada yang dingin dan ketus, bukan lain dilancarkan oleh Tukiu. Cheng Lep Chin segera melepaskan jubah luarnya sambil meloloskan pedang yang tersoran di pinggang serunya, biar aku yang sambut diri Tuheng Seraya berkata dengan langkah lebar ia berjalan keluar. Suara bentrokan senjata tajam pun berkumandang masuk dengan nyaringnya, jelas pertarungan yang telah berkobar di situ telah berlangsung dalam keadaan yang amat seru. Ehem, rupanya pihak lawan sudah mulai melancarkan serangannya Ujar Seng Pet dengan alis berkerut. Bagaimana kita harus membereskan kedua orang dayang itu? Setiap manusia yang berkecimpungan dalam perkampungan Pek Hoa San Chung kebanyakan sudah terlalu banyak melakukan kejahatan. Jawab Xiaoling dengan wajah serius. Meski demikian kedua orang dayang itu sudah tiada tenaga untuk melawan, janganlah membunuh mereka yang tak berberdaya. Seng Pet mengangguk, tiba-tiba pisau belati di tangannya diguratkan ke atas pipi kiri Pek Bwe sehingga muncul sebuah luka panjang yang mengucurkan darah. Katanya lagi dengan nada dingin, HMM apakah Nona anggap aku tidak tega untuk turun tangan terhadap dirimu? Ayo cepat jawab, apakah Jenbo Ahang sudah tiba di kota Oohaciu? Tiba-tiba Pek Bwe pejamkan matanya, titik air matu jatuh berlinang membasai pipinya. Mau buduh mau merusak wajahku silahkan kau laksanakan dengan sesuka hatimu tidak nanti aku sudi membuka mulut. Wajahnya kelihatan patut dikasihani, namun giginya tetap digegit kencang tanpa mengucapkan sepatah katapun. Akhirnya siauling menghela nafas panjang. Kita tak bisa menyalahkan mereka. Peraturan dalam perkampungan Pek Hoa San Chung memang terlalu ketat. Sebagai manusia yang sudah banyak tahun hidup di bawah kekuasaan Jenbo Ahang tak bisa disalahkan kalau dalam hati kecil mereka telah timbul rasa takut yang tak terhingga terhadap cungcunya. Meskipun kau bunuh mereka juga tak berguna lebih baik totok saja jalan darah mereka. Perkataan Toa Ko sedikit pun tidak salah dua buah jalan darah di atas tubuh Pek Bwe pun segera ditotok. Mendadak kain horden tersingkap ke samping sekilas cahaya tajam laksana kilat meluncur ke dalam langsung mengancam punggung siauling. Dalam pada itu siauling sedang menggerakkan sikut kirinya untuk menotok jalan darah liok hao merasakan datangnya ancaman tangan kirinya dengan sebat merauk ke belakang, sekali sambar ia sudah tangkap batang piaw yang mengancam tubuhnya itu. Diikuti tangan kanannya digetarkan, pisau belati yang berhasil dirampas dari tangan liok hao tadi segera ditumpu ke balik horden. Dengusan berat berkumandang datang dari balik horden, rupanya seng pembokong telah terkena timpukan pisau belati itu dengan telak. Seng pet menggerakkan tangannya menyambar horden itu lalu ditariknya sekuat tenaga. Keraak horden tadi segera robek sebagian. Di balik robekan horden itu tampaklah seorang lelaki berbaju serbah hijau berdiri kaku di dekat dinding, di atas dadanya tertancap sebilah pisau belati yang menembusi ulu hatinya hingga sebatas gagang rupanya orang itu sudah putus jiwanya. Di balik dinding terdapat sebuah pintu rahasia waktu itu pintu tadi belum sempat tertutup. Hati-hati bisik seng pet. Dalam ruangan ini pasti telah diatur alat rahasia. Lebih baik kita terjang saja keluar dari sini. Siaw Ling mengusulkan tanpa menanti jawaban lagi. Ia segera menggerakkan tubuhnya menerjang lebih dahulu keluar dari ruangan. Tampak cahaya pedang berkilauan memenuhi angkasa, Cheng Yap Chin sambil menggerakkan pedangnya sedang bertarung dengan sengitnya melawan seorang lelaki berbaju hijau. Rupanya Tukiu berhasil didesak hingga mundur ke tengah halaman, sementara Cheng Yap Chin menghadang di depan pintu. Sekali berkelebat siaw Ling lewat di sisi Cheng Yap Chin, tangan kirinya diulur ke muka dan segera menyambar pedang di tangan lelaki berbaju hijau itu. Karena tangannya mengenakan sarung tangan kulit naga yang kebal terhadap pelbagai macam bacokan senjata, bagi orang yang tak mengetahui rahasia ini rata-rata mereka ngeri bercampur kaget tatkala melihat ia rampas pedang orang dengan tangan kosong. Tatkala pedangnya berhasil dicengkeram siaw Ling, orang itu tertegun dan menghentikan gerakannya. Pada saat yang bersamaan itulah tusukan pedang Cheng Yap Chin telah meluncur datang menembusi dadanya. Mengikuti gerakan tadi siaw Ling merampas pedang tersebut, kemudian dengan cepat menerjang keluar dari ruangan. Ketika dia alihkan pedangnya ke tengah kalangan, tampaklah olehnya Tukiu sedang dikurung rapat-rapat oleh pempat orang lelaki, pertarungan sudah berjalan mendekati babak terakhir. Suasana di sekeliling sana terang-benderang bagaikan di tengah hari, rupanya di tengah halaman entah sejak kapan telah tergantung beberapa buah lampu lentera yang menerangi sekeliling sana. Ilmu silat yang dimiliki empat orang lelaki itu benar-benar amat lihai, dua orang menggunakan pedang dan dua orang yang menggunakan golok saling bekerja sama dengan eratnya, serangan-serangan mereka gencar dan dasyat membuat Tukiu harus putar senjata pit serta gelang peraknya sedemikian rupa untuk melindungi keselamatan sendiri, kendati begitu posisinya tetap berada dalam keadaan yang tidak menguntungkan. Siaw Ling mengetos nafas dan menerjang ke atas, pedangnya diobat abitkan ke kiri kanan menghalau pergi datangnya tusukan dua bilah pedang. Tatkala Tukiu menjumpai kehadiran Siaw Ling yang datang membantu dirinya, semangatnya segera berkobar kembali, gelang peraknya dengan cepat menghalau datangnya sepasang golok, sementara senjata pit bajanya dengan suatu jurus serangan yang aneh menotok bahu kiri seorang lelaki bersenjata golok. Kreet bahu orang itu segera tertembus oleh tusukan pit kip dari Tukiu, dalam keadaan terluka parah buru-buru ia mundur ke belakang. Siaw Ling yang kebetulan berada di dekat sana segera mengirim satu tendangan menghajar lutut kiri lelaki tadi. Duuk tulang kakinya seketika patah jadi beberapa bagian. Luka parah yang dideritanya secara beruntun sebanyak dua kali membuat orang itu tak sanggup mempertahankan diri lagi, ia mundur dengan sempoyongan dan akhirnya roboh terjengkang di atas tanah. Di saat Siaw Ling melancarkan serangan tadi, pada saat yang bersamaan pula pedang di tangan kanannya dibabat ke samping. Sereet sebuah lengan kiri lelaki yang bersenjata pedang terbabat kutung jadi dua. Dalam sekejap mata empat orang yang mengepung Tukiu sudah ada dua orang roboh terluka, sisanya yang dua orang jadi terkesiap dan ketakutan setengah mati. Dalam keadaan begini mereka tak berani bertempur lebih jauh setelah mengirim dua serangan gencar tubuhnya buru-buru mengundurkan diri ke belakang. Heeh, heeh, kalian masih ingin lari jengek Siaw Ling sambil tertawa dingin. Sambil enjotkan badannya ia tubruk ke arah lelaki bersenjata pedang itu. Sementara itu dengan hati ketakutan setengah mati lelaki tadi sedang melarikan diri terbirit-birit dari situ, mendadak ia dengar ada ujung baju tersampok angin menubruk datang, dengan cepat ia menoleh. Tampaklah Siaw Ling sambil menyekal pedangnya sedang menubruk datang, gerakannya cepat laksana sambaran kilat. Ia jadi terperanjat, pikirnya, sungguh lihai gerakan tubuh orang ini, aku harus segera menghindarkan diri. Pedangnya buru-buru diangkat ke atas menyongsong datangnya tubrukan lawan. Siaw Ling mendorong telapak kirinya melancarkan sebuah serangan, duuk. Dengan telap bersarang di atas pedang orang itu, sedangkan pedang di tangan kanannya membabat ke bawah menebas lengan orang tadi. Ternyata orang itu kuat dan punya daya tahan yang hebat, meskipun lengannya telah terbacok kutung namun ia masih sempat mendengus dingin sambil melanjutkan larinya ke depan. Siaw Ling menjengek dingin, tangan kirinya segera disentil ke depan melancarkan sebuah totokan dengan ilmu Siawe Loosinci. Kriyit segulung angin tajam berdasir ke muka dan telak bersarang di atas punggung lelaki itu. Setelah lengannya kutung sekarang termakan pula oleh hajaran ilmu jari Siawe Loosinci, tentu saja tak sanggup baginya untuk mempertahankan diri. Di tengah jeritan tertahan yang mengerikan orang itu terjungkal ke atas tanah dan menemui ajalnya saat itu juga. Napsu membunuh mulai berkobar dalam dada Siaw Ling, di saat yang bersamaan pedang di tangan kanannya disambit ke depan, sekilas cahaya tajam segera berkelebat menembusi angkasa langsung menghajar tubuh lelaki bersenjata golok itu. Ketika mendengar datangnya desiran angin tajam dari arah belakang, buru-buru lelaki itu putar badan sambil melepaskan satu babatan. Siapa sangka timpukan pedang dari Siaw Ling ini disertai dengan tenaga serangan yang maha dasyat, baru saja lelaki itu membebaskan goloknya ke bawah, pedang itu sambil miring sedikit ke samping langsung menyambar padanya. Duus tanpa ampun lagi dadanya jebol tertembus pedang tadi, diiringi jeritan tajam mayatnya roboh terjungkal di atas tanah. Setelah berhasil membereskan kedua orang itu, Siaw Ling berpaling kembali ke belakang dia lihat dua orang yang telah terluka tadi pun sudah dihabisi pula jiwanya oleh Tukiu. Yang aneh setelah kematian lima orang itu ternyata tidak nampak ada orang lain yang munculkan diri, suasana di sekeliling tempat itu sunyi senyap tak kedengaran sedikit suara pun. Ketika mendinga ke atas terasa cahaya lampu memancar dengan terangnya, seluruh atap bangunan di sekitar sana berada dalam keadaan terang benerang. Toako apa yang harus kita lakukan sekarang terdengar Tukiu bertanya sambil datang menghampiri liong tau toakonya. Kelihatannya aneh sekali, atap rumah diterangi oleh cahaya lentera sehingga terang benerang bagaikan di tengah hari, apa sebabnya di bawah wuungan ruah gelap gulita. Dengan langkah lebar ceng yap ceng datang berkumpul, sahutnya, pertarungan yang telah berlangsung di sini jelas sudah menggemparkan seluruh gedung sem keng sulit ditinjau dari tak adanya musuh tangguh yang muncul lagi di sini jelas mereka sedang menyusun rencana busuk lainnya. Tidak salah sahut siau ling membenarkan sambil mengerling sekejap sekeliling tempat itu. Kita harus bertindak lebih hati-hati lagi jangan sampai terbokong oleh mereka. Ah 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 benar tiba-tiba Tukiu berseru. Bukankah kita bisa mengompres kedua orang dayang itu coba kita tanyai permainan setan apakah yang sedang mereka persiapkan. Sementara pembicaraan masih berlangsung mendadak dari balik ruangan di sebelah selatan berkumandang datang suara tertawa dingin yang amat sinis disusul seseorang berseru. Kalian sudah berada di bawah kepungan kami sekalian. Senjata rahasia telah dipersiapkan di empat penjuru dan semuanya berupa benda kecil yang sangat beracun apabila aku turunkan perintah maka keempat penjuru akan mulai bergerak untuk menghamburkan senjata rahasia ke arah kalian. HMM, meskipun kepandaian silat kalian sangat lihai, jangan harap bisa meloloskan diri dari ancaman beribu-beribu batang senjata tajam yang lembut bagaikan grimis. Kendati kalian bergerak dengan care apapun, niscaya senjata rahasia akan ditubuh kamu semua. Xiao Ling tidak ingin memperhatikan asal-usulnya, maka kepada Cheng Leopchen ia berbisik, Cheng Heng, ajaklah dia bicara, diam-diam Xiao Teh akan perhatikan situasi di sekitar sini. Cheng Leopchen mengangguk, dengan suara lantang segera serunya, siapakah anda sekalian? Kalian tak usah bertanya siapakah diri loohu, yang jelas mati hidup kamu semua telah berada di tangan loohu. Ia merandek sejenak, kemudian sambungnya lagi dengan suara keras, dalam keadaan seperti ini hanya ada dua jalan yang dapat kau tempuh, yaitu melepaskan senjata tajam dan menyerah kepada kami, atau mati di bawah serangan hujan senjata rahasia. Ucapan ini membuat Cheng Leopchen merasa sangat tidak puas, pikirnya, HMM, congkak amat perkataannya meskipun ada berlaksa buah gendawa yang melancarkan serangan berbareng pun belum tentu bisa membinasakan kami sekalian. Tapi teringat bahwa perkataan yang kurang pantas kemungkinan besar bisa memancing datangnya serangan bokongan dari mereka, maka untuk beberapa saat ia membungkam dalam seribu bahasa. Ketika tidak memperoleh jawaban, orang itu segera tertawa dingin dan berkata lagi, dalam ruangan, halaman serta kamar-kamar itu sudah ku sembunyikan jago-jago lihai, bahkan jaraknya sangat dekat sekali dengan kalian. Boleh dibilang daerah di sekeliling kalian tak ada sejengkal pun yang merupakan daerah aman. Kalau kalian ingin melawan kekuatan kami dengan andalkan ilmu silat, itu berarti kamu semua mencari kematian buat diri sendiri. Cheng Leopchen mengerutkan dahinya, kepada Xiao Ling segera bisiknya, Xiao Heng, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kalau ditinjau dari keadaan di sekeliling tempat ini rupanya apa yang ia utarakan sama sekali bukan gertak sambal belaka, seandainya apa yang diakatakan adalah kata yang sebenarnya Wan Ah Ah. Kita memang terancam dalam keadaan bahaya satu-satunya Kero yang bisa kita tempuh saat ini adalah berusaha untuk mengundurkan diri kembali ke kamar di mana telah disiapkan perjamuan tadi, kemudian berusaha memancing mereka melepaskan senjata rahasia dan kita pun rundingkan bagaimana caranya menghancurkan pertahanan musuh. Dari dalam ruangan terdengar suara sengpet berkumandang datang, lebih baik kalian berdua sedikit tahu diri. Selamanya Lo Ohu tidak pernah kenal mengasihani kaum wanita ketika Xiao Ling sekalian berpaling ke belakang, tampaklah sengpet dengan tangan kiri mencekal pek buwe, tangan kanan mencekal pergelangan liok hao dengan langkah lebar berjalan mendekati. Elo ojie, cepat mundur kembali ke belakang seru tukiu. Sengpet menggeleng. Kamar itu tak bisa dipergunakan lagi. Kenapa? Seandainya mereka lepaskan asap beracun, bukankah kita bakal mati konyol dalam ruangan tersebut? HMM, kalau begitu mereka memang sengaja memaksa kita kembali ke dalam kamar, agar bisa merobohkan kita dengan asap racun. Sementara berbicara sengpet telah tiba di hadapan beberapa orang itu. Sekeliling halaman ini telah disembunyikan jago yang lihai melepaskan senjata rahasia bisik Cheng Yap Chin. Pada saat ini kita sudah terjerumus ke dalam barisan senjata rahasia mereka yang lihai. Biji metu sengpet berputar memperhatikan sekejap daerah di sekeliling tempat itu terasa olehnya halaman di tengah bangunan itu merupakan sebidang tanah datar, kecuali tanah berumput boleh dibilang tiada tempat lain untuk menyembunyikan diri, tanpa terasa alisnya pun berkerut kencang. Seandainya mereka melepaskan senjata rahasia, terpaksa kita harus menggunakan tubuh kedua orang nona ini sebagai tameng katanya. Mendadak terdengar dari ruangan sebelah utara berkumandang datang suara seseorang dengan nada yang dingin. Rupanya sebelum berjumpa dengan peti mati kalian tak mau mengucurkan air mata, kalian tidak kudemontrasikan kelihayan kami, mungkin kamu semua tidak mau percaya. Empat penjuru terdapat ancaman senjata rahasia bisik siauling memperingatkan. Kita semua tak boleh gegabah, masing-masing perhatikan hal satu arah. Sambil bicara tiba-tiba meloncat lima depa ke depan, disambarnya sesosok mayat kemudian meloncat balik ke tempat semula. Gerakannya datang dan pergi dilakukan dalam sekejap mata, kecepatannya benar-benar sukar dilukiskan dengan kata-kata. Dari arah utara kembali terdengar suara tertawa dingin. Aku akan mendemontrasikan sedikit kelihayan kami, agar mati kamu semua terbuka lebar, ia merandek sejenak. Lepaskan burung elang.